Kita coba sedikit sambal Kita kasih solusi Wih Wih biru, ungu Ini kurang banyak, bunga telangnya di bawah dia Ini nggak dibaca-bacain nggak dok? Kok betul-betul berubah warna? Insya Allah dia sama Antun udah takut Jinnya udah takut Oke Itu diapain lah gitu Insya Allah Ini apa? Oh Itu sendok Aduknya juga ada hitungannya dok? Nggak, tapi ngaduknya ngaduk ke kiri aja Ke kiri? Arah kiri Bedanya makanan? Orang bertawak kan kiri Oke Jadi sunahnya, fitrahnya, sel itu semuanya berputar ke kiri Nggak ada sel tubuh kita mutarnya ke kanan Jadi di counter clockwise ya Iya, kan sama aja kecampur juga Iya sama Cuman secara filosofi kita Oh Di dunia makro dan mikro itu ya Supaya berselaras dengan apa yang ada di alam Oke Dan di tubuh kita Ya ngikutin aja putaran itu Oke Itu ilmunya Nah Ini ceritanya gimana nih? Yang Oh minum aja Minum Ompung anget Ompung anget ya Bentar coba saya cek dulu Tokonya temen-temen pada nggak tau dok Kesian mereka pada nggak tau gimana cara ngecek minuman anget apa enggak? Oh iya betul Oh iya betul Iya anget kan Padahal kalo disini tinggal pegang gini dong Itu juga bisa Oke bismillah Wow Saya pikir rasanya Itu bunyinya tolong digedein lagi Nggak Nggak saya pikir asem Karena kena madu Kalo racikan beliau udah takarannya pas Kalo saya mungkin ambur adu kali dong Ada cinta disitu Hmm Itu Lendir apa semua insya Allah hilang Padahal udah black pepper loh Iya Nggak terasa kan Sampai lupa sih Bikit aja Tapi itu buang lendir Jadi kalo Antum Oh Pengen ngemsi dulu atau apa Minum itu dulu Oke Kan cakep nih warnanya Ini isinya bunga telang Ini ada di toko kita juga Di kebun sehat JSR Oke Nanti disaring aja nih Oh disaring Jadi nggak si Mau diminum juga nggak apa Cuman Anak males minumnya Kalo ininya tuh Apa namanya sih bunga-bunganya ini ya Oh Ada serai ada bunga telang Ada jahe sedikit juga Gimana itu diminum gisuhnya enak Iya diminum kalo mau kasih madu boleh Kalo nggak dikasih juga Anak biasanya minum tawar gitu aja Nggak ada gula putih Enggak lah kalo kita Sudah biasa kayak begini Minum tawar Oke Manisnya kayak beginian kita makan Nah gitu caranya Gula putih nggak tuh Enggak loh Itu kan sudah cerai mati Hahaha Udah nggak diminum dokter Minum gula Udah talak Gitu sih Paling pagi-pagi kan Minum teh Ngefek banget Jadi kalo Biasanya kalo memang perlu makan Suatu yang manis Ya Madu kalo nggak gula aren Oh Nih Saya juga mungkin Memang dokter doang yang punya Saya juga bisa Boleh tolong gelas dong Coba saya ambil dulu dok ya Ambil Bentar Minum kelapa Iya betul 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 Tuh Saya juga punya Oh iya Nah jadi Jadi untuk gimana caranya Untuk ikhtiar saya Sebelum syuting podcast Apa segala macem Kandungan-kandungan juga Herbal nih dok Oke Wah ini Propolis Herbal Oke Wah oke Ini Kok dokter ketawa sih Bener dok Nah Tuh Jadi Ini Bukain dong Ini pake pisau Bukain ya Nah Tuh Jadi Kan saya waktu itu kan Agak suka repot Belum tau ilmu yang segala macem ya dok Tadi kan Campuran-campurannya Nah jadi Untuk ikhtiar saya ketika Saya mau syuting podcast Apa segala macem Nah Ini cukup 5 sampai 10 tetes dok Kalau versi saya nih dok Jadi suara tuh jadinya Kalau Kebelas tetes Hah? Lebih cemprek Mungkin lebih-lebih dikit boleh ya Takutnya kelebihan bener jadi cipang lagi suara nih Nah Satu Satu Antung tau propolis tau Propolis Lebah itu Makhluk yang luar biasa Bahkan mereka dapet wahyu Betul Dan dia disebutkan juga kan dari Al-Quran Oh iya Nah Jadi lebah itu Semua produknya itu Boleh dibilang Semua unsur manusia ada pada lebah Oke Salah satunya sih ya Bahkan lebahnya itu bisa dimakan Kalau lebah muda Ada namanya larva lebah muda Saya pernah makan Yang nengat-nengat begitu? Iya Tapi larvanya Jadi bikin bubuk Itu ternyata mirip banget kayak susu bubuk gitu Rasanya Oke Itu sumber protein Asam amino juga Sama kayak kelapa Oke Cuman ini dalam versi yang lain Allah ciptakan Jadi Gini biar kita mengenal ilmu lebah ini begini Biar gampang gini Kalau Antung Lihat pohon gitu kan Pohon itu kan dia mengambil saripati tanah dari Maaf akar Iya Dia bawa ke atas Yang terbaik-terbaik itu akhirnya Dengan izin Allah Kuasa Allah Itu menjadi bunga Dan akhirnya menjadi buah Oke Oke Dari yang terbaik ada pada tanah tadi Iya Lalu si mahluk ini datang untuk mengambil saripatinya Saripatinya untuk mereka bawa ke sarang markas mereka untuk diolah Misalnya lebah atau mungkin hewan-hewan lainnya kupu-kupu gitu ya Iya Kita bahas lebah di sini Oke Lebah itu akhirnya mengambil saripati yang ada pada nektar kita sebutnya Yang ada pada pohon tadi itu Untuk dia bawa disana untuk diolah Di pabriknya dia Sarang itu kan Oke Jadi lebah itu sendiri Setelah mereka mendapatkan nektar Itu akhirnya mereka bawa ke sarangnya atau pabriknya itu Yang sarang itu kan terbuat dari wax, lilin Maka sekarang mulai trend tuh orang makan lilin lebah Karena sarang lilin tuh Atau sarang lebah itu banyak kalsiumnya, magnesiumnya, kaliumnya Dia salah satu sumber makanan terbaik ya untuk manusia Samping kita makan madunya juga kan kalau kita makan sarang lebah Oke Nah menariknya dalam sebelum si lebah itu memasukkan saripatinya ke dalam segi 6 Yang si 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Seginam itu heksagonal itu Itu kan sarang itu sama dia dilapisi dulu Sarang tadi dengan cairan disebut dengan propolis itu Oke Jadi cairan itu cairan, si sarang itu atau mungkin cairan tadi yang jadi lilin lah Lilin yang melapisi sarang tadi itu Itu disebut dengan propolis itu Itu dia melapisi sarang tadi untuk sebagai antiseptiknya Oke Pada sarang tadi dan untuk membuat madu itu tetap steril Oke Paham ya? Berarti dia udah sepintar itu hewan itu ya? Ini hewan pintar Hewan pintar ya? Masya Allah Jadi ketika masuk, dia centrifuge disitu Di aduk sama dia kan Ternyata gitu, enggak perlu pakai board tuh gitu Dudung-duung aduk-aduk, tercampullah sama propolis tadi Jadi makanya propolis itu dikenal sebagai salah satu antiseptik dan tanda kutip antibiotik alam yang diproduksi lebah Nah ternyata dilakukan penelitian-penelitian ternyata resin-resin apa segala macam bahan yang ada Saya lupa dengan banyak banget yang ada pada propolis itu ternyata punya efek yang sangat powerful untuk manusia Karena juga ada mineralnya juga ada enzimnya juga kemudian juga anti radangnya juga kayak antibiotik gitu lah Nah seperti itu, jadi ketika hantu minum kayak begitu sebenarnya seperti hantu minum antibiotik Tapi antibiotik plus, apalagi kalau dicampur dengan madu, jadi caranya itu minum aja Gabungin aja dok, ini boleh berapa banyak dok? Secukupnya aja Madu tuh secukupnya berapa sih segini? Iya seenaknya hantu lah Masukin aja cemplungin, adukin gitu kan Tambah lagi kali ya Dan ini juga sebenarnya masih menjadi pertanyaan nih, kenapa si madu tuh selalu ada kayak gumpelannya kayak gini-gini sih Biar keren aja Biar keren aja Biar keren doang Kan di Winnie the Pooh juga begitu tuh Waktu kecil kita nonton Terus ngapain pake ini dok? Ibar keren, karena syuting Terkeluaknya jawabannya ya Saya pikir ada khusus loh Setauannya gak ada manfaat ya Iya kan? Oh biar dia gak nempel Gak juga ya Iya kan rata-rata madu, foto produk lah jualan madu Pake beginilah fotonya ditaruh, propertinya Makanya ada jualan ini juga, gelas Inilah marketingnya Itulah marketing Jadi ngomong kayak begini atau kayak nanya Itu beli tempat madunya Oh gitu Gak usah ngomong itu mah Antum ini gimana sih Jualan Ini hasilnya baru Nah guys Kasih ini lagi Tetap garam Oh gitu Oke Coba ya kita cobain Propolis Hepro Ketika ketemu sama madu Ketemu sama garam Saya gak bahas black pepper kok dok Ini aja cukup ya Gak usah dimasukin lagi ya Gak usah ya Gak usah Pempe juga gak usah ya Gak usah Gak usah Coba misalnya cerita itu Oh iya Saya biasanya si Propolis Hepro ini langsung saya tes Ternyata ada kombinasi baru Ketemu sama si madu Sama ini Udah Sebenernya kalau mau lebih powerful lagi Kasih dia Kasih ini dikit Apanya? Si probiotik tadi dikit aja Kasih bakteri masuk lagi situ Makin jos dia Wah watab Watab deh Saya sih gak pernah tau begini-begini bukanya Oh oke Dikit aja Dokter aja deh Yang ngintin Rasanya itu berapa Oke Dikit aja Biar dia masuk bakteri Antum liat aja si yang ini gak perlu makan Karena makanan-makan tadi itu Mineral tadi itu memberi sinyal kenyang Oke Kenapa orang gak kenyang-kenyang Ini baru nih Cara ampuh Cara yang paling benar Minum Propolis Hepro Begini Kalau pengen dapetin Propolis Hepro Cek di bawah ini temen-temen ya Habis itu makan kue Habis itu Nah ini siapin sebentar Apa lagi? Lebih keren lagi Boleh Tapi itu berasnya Jalan akbar punya rekomen Oh gitu Coba cium Cicip nasinya Ini gak cium aja dulu Jangan belum cicip Wangi gak? Wangi? Ini gak pake ke wangi tuh Memang sudah disonanya wangi Apa dok? Gimana yang mana? Di Enak Beras ini Oh ternyata boleh makan nasinya dok ya? Boleh lah Saya juga kena siubat Diet-diet Instagram katanya Jangan makan nasi putih Memang sudah waktunya Allah pertemukan kita Setelah sekian lama Banyak sesatnya Banyak sesatnya Jadi Itu nasi Beras kita juga Yang ada di kebun sehat YSR itu Yang itu beras yang Masya Allah ya Dia kalorinya gulanya rendah Dan Seratnya tinggi Oke Jadi itu Tidak menyebabkan namanya Glukose spike Apalagi itu dok? Jadi kalau orang makan ya Beras-beras biasa Atau mungkin makan tepung terigu itu Kalau tanpa temannya dia Itu akan menjadi lonjakan glukosa Jadi antum makan begini tadi nih Ini ada Apa tuh namanya? Ada madu Ada Probiotiknya Nama propolis tadi itu Itu Tidak akan menyebabkan Kenaikan glukosa Yang tinggi setelah makan Produk berbasiskan karbo Oh Itu ilmunya Oke Jadi sekarang antum sudah minum itu Terus makan nasi Tidak apa-apa Maksudnya makan aja Oh jadi kecuali nasinya doang Tanpa pendukung yang tadi tuh Atau nasinya udah bermasalah Emang nasinya Oh Kan beras sekarang kan sudah diputihkan Di bleaching semua segala macem Belum lagi pesticidanya Bener Saya kemarin habis baru Dapet giliran Gantian emak istri Buat bikin nasi itu Di magic jar Karena glukosa Sekarang Agak lama juga kali bersinadok ya Iya Ngucok-ngucok-ngucok gitu Tetap aja Kita punya beras sendiri Oh ada di Kebun Sehat Kebun Sehat JCR Ini guys Lihat tuh guys Tuh Wah mantap Hijrah sayur dan buah sehat Karena memang sayur sekarang Memangnya beras menti Susu Itu yang untuk makan itu Oh Oh ini Oh Dia bentuknya agak lebih Banyak betul O nya dari tadi ya Saya banyak norak banget disini Dok Lah ini kan kayak ketan ya Nggak itu barangnya Jadinya kayak begitu nanti Kalau dimakan Iya kan kayak ketan kan Gak dari jauh tuh Iya Tapi ya masya Allah Rasanya tadi Coba Antum cicipin Coba-coba Lama-lama saya buka toko nih dok Bener deh dok Buka aja Usah gak tuh Ini gak Coba deh Jadi kayak nasi pada umum ya Saya cicipin nih Iya Cuman dia tidak Masih tinggi serat ya Gak ada pesisida segala macem Enak Ya enak Enak Gitu loh Nah ini Makanannya Apa namanya itunya ya Lauknya kita Lauk sederhana Yang kita bisa buat Ini kan sayuran dari Gebun sehat juga Oke Ini lauknya nih Bisa jadi lauk Mau tambah lauk lainnya Gak apa-apa Adanya ini Mejaan tuh gak cukup Oke Ayam gorengnya Fried chicken gak ada Boleh Boleh Dan dokter berbenturan gak Sama Fried chicken Dan temen-temen Ayam tepung Bahaya kalau dibahas Gak usah dibahas Kenapa yang dibahas Kita mau hidup damai pak Anda udah tau kan Jawabannya kan Oke Kenapa yang hidup banyak musuh Artinya udah tau kan Masya Allah ini ya Itu kacang apa Kacang Almon Almon biasa tuh Oke Ada juga di GSR nih Ada Biasa Almon Semua ada lengkap tuh Di kebun sehat GSR Masya Allah Oke Saya demen Ngelatin aja demen Krakrok Krakrok Terus dikasih Black pepper Udah waktunya Makan siang Udah waktunya sekalian Makan siang Terus dikasih Udah itu doang Garam belum dok Garam Garam udah tadi Udah Garm udah tadi Oke Kismis-kismis Kismis udah Udah masuk Udah banyak kismis Udah banyak juga Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Masukinnya ya Semuanya dok Iya semua dah Udah cukup Kasih cuwilan kurma dikit Oke Kurmanya di cuwilan Oke Jahe gak dong Jahe gak usah Gak usah gak semua Dimasukin guys Catet ya Gitu gak semua Tempe-tempe Belum mata juga gak dimasukin kan dok Masukin kalau tempe dikit Dikit aja Gak kerasa nanti Udah kemakan disitu Ini kenapa Gak pakai sarung tangan Ya kita yang makan Iya betul Jadi kan ada yang perut Kenapa Ya gak apa-apa Tangan kita yang makan kita Tolong ya Netizen ya Tau tempat ya Komennya gak pas Oke Set Wih ini jos ini Masya Allah Kita kasih dikit lagi Tau loh hitungannya Beliau Udah takaran piling bro Enggak pakai sendok takar Gelas ukur gitu Gelas ukur Sabar Kita tungguin dari tadi Biar dia tercampur sempurna Oke Adukannya juga ada hitungan aduk Enggak Enggak Oke Kan ada daunan ya Maksudnya Daun nih kita gitu Maksudnya aduh Ketahuan dah Yang biasa makan-makan Jorok Makan jorok Makanya ngebut Makanan sampah aja Makan jorok aja lah Karena makan bersih Oke Nah Mana piring Piring-piring Ya piring Nah itu aja Apa aja Jadi ini juga ada dok Itu dok Ini juga ada Itu juga ada Bebas dok Pakai nasi dok Pakai lah Wah Pakai nasi dok Ingat ya Berarti Di JSR Ternyata Tidak ada pendapat yang Melarang makan nasi Melarang makan nasi Apalagi mengharapkan Oke Ini Mendingan nih dok Nah itu Makannya dikit Oke Iya betul Ini Apa Nah Jadi apa nih Ini bisa ngenangin dok Begitu dok Wih Masya Allah nih Proteinnya ada Masa Lemaknya ada Seratnya ada Lemaknya dari mana dok Lemak yang kita tau kan cuma Almond ini kan ada protein lemaknya juga Kacang almond Oke Gitu Ada tempe Tempe kan protein Oh iya Itu kan cakep Cuman ada gak ahli Apa ya Menyusun begini Plating Plating Apa plating Tapi lumayan lah Emang beda tujuannya dok Emang serahin sama ilmunya sih dok Untuk plating Ada sekolahnya lagi sendiri Lebih ke desain Hantu makan itu campur nasi Wah josh Pakai tangannya juga Pakai tangan dong Pakai tangan Baru mau ngomong nih Ini kita cobain nih ya guys Almondnya segitu Coba Pentawa ada madu Kita makan pakai nasi nih bos Bismillah Tuh wajah udah berubah tuh liat Gure Wah gure Gak sesederhana itu Coba kan Mengubah pola makan Garam tadi kali ya Ada garam Ada black pepper Ada madu Ada jeruk nipis Ada almond Ada kurma Allah Akbar itu komplit Saya pikir rasanya gak karuan Jangan Kalau kita menyajikan yang terbaik Tuh sayurnya ada di kebun sehat Aman Ada juga Yalah sayur Mereka ada kebun sehat Kita makan juga dah Pertama kali ada podcast makan Pernah ada kan Mereka yang aneh-aneh Kalau mau terkenal Ternyata boleh makan nasi loh Boleh lah Kenapa gak mahal ya Cuman Karena orang Indonesia kan Udah kebanyakan Makan nasi gitu loh Kalau hanya kan bilang Coba diganti Jadi karbonnya tuh Jika jangan yang bikin badan tuh berat Semuanya ada di GHS ya Ada insya Allah Kayaknya Pertama kali podcast kita sambil makan Guys Ada podcast Ngobrol makan begini Gitu Pertama kali ini Masya Allah Masya Allah Almondnya Ya 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 Yang saya cobain nih guys Ternyata Ketika ketemu disini Gurinya dapet Ada kayak Black paper tentunya kali ya Mungkin nolong ya Oke Saya pikir Oke Malah saya Nyari dari tadi Kedele Si sapinya Eh sapi kan jadinya kan Kedele Si tempe Gak ketemu Gak ketemu Ada disini Emang sengaja begitu porsinya Gak juga sih Kebuka sama itu doang Boleh pakai sambel itu Boleh Sambel kita belum bikin Nanti sambel kita bikin Lain lagi menunya Oh Emang sambel Bedanya apaan Sambel kurma Sambel kurma lagi Kok sambel kurma Iya Ya hasana-hasana Tapi maksudnya Diapain dong sambel kurma Oke Sudah habis Ini Anak kan Sya Allah Pak sambel cakep lagi dong Oh iya lah Pak sambel cakep lagi nih Itu rawit setan kan Enggak nih Jangan setan lah Kita rawit mereka aja Setan lah serem Enggak kan Penyebutan di pasar Begitu dok Iya nih gak mau Jangan pakai nama-nama yang buruk Teman-teman Begitu namanya Emang nama aslinya apa sih Dok Ini cabai rawit biasa Cuman kalau yang cabai Pedus itu kan Emang namanya cabai Hane Apa tuh Hame rambu Ada itu namanya tuh Cabai Habanero Ada ulu kan Nih Kayak pakai ini aja deh Kamu bikin resep dokter tuh Ya ini juga Ulekan juga bisa Dan ulekannya juga ada di Deserok Ulekannya magelang Oh gak bisa ke sambalnya Eh sambalnya lauknya Ada nasi Tenang Pertama kali nih ya Kita nonton podcast Atau sambil makan Begini pertama kalinya udah Tadinya kan yang dibawa Apa kabar Sehat ya Gimana bisnisnya Ini di obrak avrik Studio saya begini Isinya Tolong abis ini masih ada podcast lagi Jadi langsung dirapikan ya Oke Dan ulekan juga ada hitungan dok Ini biasa aja Enggak boi Ulekan Oh enggak Sekalanya aja Ini juga Sempat fenomenal juga nih Di kalangan emak-emak Sambal kurma Kalau Pas kajian-kajian kan juga Bawa peralatan beginian Oke ya Jadi ngajak Itu kurmanya dicembelungin dalam sambal Dibuang aja kulitnya Apa namanya Bijinya Diaduk bareng-bareng Saya penasaran nih Garam ini ada di Banyak Oh umum ya Nah coba kita lihat sebelum ini Duk tisu dok Kalau pengen tisu Setidur dulu kali ya penuh banget Gini dok Ini baru podcast Kan yang dibahas apa Barangnya jelas ada disini gitu loh Ini Cuma bukan berarti Jangan menyempitkan ruang gerak saya juga dok Gitu loh Iya sekali-sekali Tidur Tidur ya tempatnya digede Nunggu dana ya guys Nunggu ya Tolong ditonton Biar Biar rame sponsor Sehingga saya bisa scale up Iya bener Oke-oke Pengertianlah dikit Nonton doang Catat anda-anda Anda udah kehibur Enak Ayolah support Apakah sponsor gitu Hadir disini Bayar Begitu Jangan bantu doang-doang Uh pas banget Ketemu minumnya begini nih Masya Allah Kan kukurma Gimana ya Aneh kasih tau antum Apa dok Apaan itu Enggak ini tadi Nasinya Nasi terus Oke Gak apa-apa lah banyak dikit Gak apa-apa Ini kan berasanya kan berasanya mempilih Besok puasa Oke Nih hilang kan Oke Dia aduk Aduk Kalau pakai nasi panas Cakep nih dok Udah yang ada aja Panasnya dulu deh Gak habis podcast kita Aduk pakai tangan Aduk pakai tangan ya Coba nih Aduh Kukurma lagi nih Kita mencoba dikit sambal deh Dikit aja sambal Aduk pakai tangan Aneh dengan pedas Wow Kayak nasi nih Oke Bismillah Bismillah Ini lauknya nih Udah dok Udah dok Berdua Sampe tepukan Kita tuh kalau makan sambal yang Ini yakin gak bagi Yang nyuting nih Enggak gak usah Kan kita yang kerja dok Oke Dia juga kerja sih Gak silah dikit Ini keren kan Amal jauh kok ya Amal kurma Kurma ini Dia lumayan hilang Kurma pada aslinya Ketika ketemu cabai Oke Tapi ini kan Sumber enzim Serat Komplit semua disitu Hmm 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 Belum ada kayak podcast di dunia Sambil makan Gak ada Sekelas Amerika pun bikin podcast Suga gak begini-begini amat Makan pakai tangan lagi Insya Allah Wah Nih kurma-kurma nya nih Jadi ternyata Saya pikir Saya pikir rasa kurma nya masih utuh Ketika udah keblend ada Cuma Lebih dasar gitu loh Hmm Oke 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 Hmm 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 Tok ter punya nih Saya jadi kepikiran gimana caranya Bikin restoran Menurutnya menu-menur gini dong Udah ada belum Hmm Bikin lah Kita bikin nanti Head chef nya antem dong Oh jangan Hmm Anda kan bukan chef Loh tapi kan Resep-resep nya Oh bisa Hmm Boleh kita coba nih Menu-menu orang yang Solusi buat yang mereka pengen makan Apa Pengen dapat makan sehat tapi Tidak mengubah rasa Tetap enak maksudnya Dalam artian Bukan yang Kan katanya kan Stigmanya kan Kalo makan enak tuh Eh Makan saya tuh gak enak gitu dong Hmm Kayaknya Judul podcast nya Podcast kepedesan Mantep Wuh Sambel Rawit Bukan setan ya Ketemu sama kurma Sambel kurma Saya udah skeptis awalnya bahwa Hah kurma dikasih sambel Enggak nih ancur nih rasanya Ternyata enggak Kenapa pasangannya kurma dong Selama ini kan Kali ibu-ibu Bikin sambel Gak pake gula pasir Oh iya betul Atau garam Garam tetap kita pake Cuman kurmanya kita ganti Gula pasir kita ganti kurma Kenapa sebegitunya sih sama Gula pasir Maksudnya Sesalah itu ya Bisa diabetes Atau glukosan Banyak Hampir Puluhan penyakit Bisa dipicu sama dia Kan garam juga kan Bisa mengumpalkan darah Siapa bilang Kalo garamnya bener Oh Kalo semua tuh sudah Berada pada bentuk aslinya Di awal Itu aman Tapi kalo sudah Kalo saya ngambil nanti Sudok Meler dok Ada podcast Internasional Meler Ngomongnya dok Jadi Ya semua produk Jadi sebenernya gula pasir kan asli dari gula tebu Oke Dari tebu Digiling Tebu ini dimasukin Kan digiling Kemudian Dicairkan segala macem Dikristalkan Diputihkan Segala macem Dikasih anti penggumpal Jadi Aslinya Sebenernya Kalo kita bicara air tebunya Sebagai sumbernya itu Bagus Jadi ketika sudah diolah Jadi buruk tuh Jadi ya Seperti itulah Kalo dikit Kan katanya boleh dikit Asal jangan berlebihan Boleh Bisa gak Ah susah lagi Asal disitu Ngebatasinnya itu susah Enak Gula pasir soalnya enak Sekarang tubuhnya udah nolak Kalo gula pasir Apa efek nolak itu gimana Lemes Kan buat tenaga gula dok Karena sudah gak ada mineral lagi ya Ketika gak ada mineral lagi Sama juga dengan kebanyakan nasi Atau beras-beras yang sekarang banyak ya Yang mereka sudah diputihkan Dibuang seratnya segala macem Akhirnya itu Sisanya itu gula aja Dalam beras tersebut Atau nasi tadi Sehingga habis makan Tubuh tuh gak bisa ngangkat Terlalu berat beban tubuh Dari gula yang masuk Sehingga minta rest dulu lah Akhirnya habis Makan-makan yang tidak Berserat seperti itu tuh Bawaannya ngantuk Oke Nah ini fenomenal ini Sama halnya dengan Ketika kita melakukan Makan malam Gak boleh langsung tidur Karena Kan gak mengantuk tuh Bawaannya mau tidur Ada hubungannya gak Dengan pola Kesehatan Diet Habis makan langsung tidur Pertama Sejatinya Jangan makan malam Jangan makan sebelum matahari Sesudah matahari tenggelam Oh jam lima udah berhenti dong Kalau bisa Kalau bisa Ini ideal ya Karena memang Siklusnya tubuh kita tuh kan Berkaitan dengan muncul Dan Menghilangnya matahari Nah ini kita bedah Boleh gak dok Bikin Boleh Idealnya kalau pagi-pagi Sarapan Kosongin perut tuh Ada saya pernah denger Katanya mungkin Tiga jam dulu baru bisa masuk makanan Bener gak dok Banyak Banyak itu ya Banyak versi tentang itu Tapi kalau Saya mengambil Salah satu versi itu Kalau bisa Pagi tuh jangan terlalu banyak Beban tubuh kita Untuk makan Karena memang saat itu Tubuh sedang fase pengeluaran Loh kata bapak saya Katanya kalau Kan saya bilang banyak versi Iya kata bapak saya Katanya Ayo kalau mau kerja Makan dulu yang banyak Sarapan Silahkan makan Silahkan makan Tapi makannya bener Jangan makanan-makanan Yang mengandung karbo Atau gula yang tinggi Atau bagi gula olahan Contoh gula olahan apa Ya beras biasa Kan gula olahan Gula tepung juga Jadi banyak orang Kadang-kadang Pagi-pagi makan Nasi ya Nasi yang dikasih santan Gitu kan Saya gak sebut mereknya Namanya apa Nasi yang dikasih santan Dikasih gorengan Nanti ada yang marah pula Bayangin ya Dia makan nasi Yang dikasih santan Dimasak pakai santan Makannya gorengan Minumnya es teh Atau teh manis Kan gula semua tuh Sampai kantor ngantuk Itu saya tuh Ngantuk gak Ngantuk Ya udahlah Makanya Ada itunya tuh Syairnya Insya Allah Wahai manusia Makanlah yang benar Supaya Produktivitas Lebih meningkat Apakah makanan benar itu Harus mengacu pada Indikasi tubuh kita Jadi lebih kurus Enggak Sekarang malah trennya tuh Tubuhnya biarin aja Dengan berat badan sekian Gitu kan Kan Apa Apa Dengan latihan beban Gitu kan Sehingga tubuhnya Masa ototnya lebih banyak Daging lebih banyak Gitu loh Oke Sehingga badannya tuh ya Kuat Memetabolism Makan apapun Sehingga nanti Kalau dia pun nyampah disana Gak apa-apa Nyampah aja Cuman tubuhnya sudah siap Oh cheating boleh ya dok Boleh lah Cheating boleh Kita pengen Dokter makan Mie gak Kadang-kadang lah kan Pengen makan aja Mie nya yang mana dok Mereka dok Iya Yang jelas Itulah Ada mereknya Jadi kalau cheating Kita cheating yang berkelas juga Cheatingnya gak mau cheating yang biasa juga Cheatingnya kira-kira Oke Gak bikin Masalah baru di badan Kayak misalkan Tadi kan saya ke tempat ini kan Ke bawah Dengan Ada cafe di depan gedung ini kan Biasa saya langsung Mata saya langsung Menyensor Tuk-tuk Ketemu atuk Ada jahe mali Saya menem jahe madu Ada ya Ada Allahu Akbar kabiro Antum disini gak tau Saya gak tau jahe madu Disini ada Kunyit aja ada di kunyit asem Gak saya taunya Soalnya ngincernya Awe sama KFC Kenapa dok Itu di cafe itu loh Itu gak usah dibahas Saya apalin tuh Saya apalin tuh Saya apalin soalnya Tadi saya sebutin tuh Awe KFC Jadi saya apalin Itu boleh Apa Oke lanjut dok Nyari aman kan dok Iya nyari aman Oke terus Jadi Wih keren-keren Cuman gak ada menu anget Usah liat itu Dia ada serai disitu loh Ada menu serai Ada jahe Ada kunyit asem Wih The best nih Saya minum tadi Maksud sini ke ruangan antum tadi Saya minum itu Jadi Minum kopi Minum Cuman Apa tuh no Enggak tiap hari juga Kalau pengen minum Gitu aja Jadi kita gak tergantung Dengan sesuatu yang Apalagi gak sehat Oke Banyak orang tuh Kadang-kadang kan Membiasakan Napsunya Mengendalikan dia Itu yang gak benar Oh Jadi kalau gue gak minum Cappuccino hari ini Wah gue pusing Itu gak benar Itu salah tuh Mainset Oke Kan boot booster katanya Kalau sudah jadi sesuatu Yang dirutinkan Kemudian kalau gak ada itu Habislah duniaku Itu gak benar Berarti ada yang salah Maksudnya Polanya salah Oke Kayak misalkan Kalau Aneh kan misalkan Ya gak ada Minum kopi minum Pakai gula pasir Enggak dong Kadang minum pahit Kadang pakai madu Kadang pakai gula aren Kadang pakai gula singkong Wah tuh Kasih solusi tuh Iya Jadi itu aja Atau kalau gak Kopinya tuh Anakasih jahe Anak tubruk jahe Masukin Oh itu josa banget Apalagi lo nyincir jarak jauh Itu obatnya aneh banget tuh Oke Bukan kopi saset Yang campuran jagung tuh Jangan bahas sama aneh lah Kalau yang saset Makanan asolnya Kalau dalam penelitian tuh Sudah exclude Berarti semua makanan Dan minuman yang ada sasetan Dan packaging dan itu Sebisa mungkin Kalau bisa Makan yang dikupas Bukan dikemas Bagus Rapi dan aman Dan juga dapet Iya Banyak kan yang dikupas Ya kayak begini kan Kupas Mangga Mangga nih Kupas Oke Tadi apa namanya Kelapa dikupas Iya Nah gitu kan Oh iya Gitu Bukan dikemas Apa fungsinya kulit ini Melindungi Melindungi apa Melindungi si buahnya Supaya apa Supaya terjaga Supaya antioksidan dia Tidak teroksidasi Sehingga dia menjadi Oksidator Atau mungkin jadi radikal bebas Jadi kalau kita buah-buahan itu kan Allah memberikan kepada mereka Perlindungnya Oke Supaya isi dalam itu terjaga Oh iya Betul Sebertau Jadi Kepintaran saya Kecil sekali disini ya Biasakan makan jorok Gitu Nah ini ada kupasnya Ada teknik lagi dok Enggak Ini biasa aja Bukan apa namanya Ya semakin banyak Makanan yang kita kupas Setiap hari Semakin sehat kita Oke Lima buah deh dok Yang menurut dokter Zaidul Akbar Ini masya Allah Kita pengen tau Apa yang rekomendasi Yang banyak Yang manis-manis Kan ada juga buah Kayak buah naga Manisnya Mana gak ada gitu Ini ada kaset lagi dong Gitu lah Enggak Enggak udah tau mas Semua orang udah tau Bismillah Memang buah Memang buah Saya tungguin Oh gak ada ke rumahnya ternyata Yang buah mangga Oke Yang saya jaim-jaim lah disini gitu Emang kadang-kadang Masa nungguin kirain Kayak cokot Kirain Ada campuran apa Gitu nih Oke Dok kenapa buah naga tuh selalu ada buahnya di depannya Kenapa gak kita sebut naga Coba dokter Afwan Nyebut naga Bukan buah mangga kan Ada mangga gak Kenapa setiap buah naga Lihat Pertanyaan berbobot saya satu-satunya itu tuh Gimana dok Ayo Ada rambutan gak Ngomong Jarang bilang Ada buah rambutan gak Tapi kenapa buah naga Kenapa selalu ada buahnya Sesekalinya seorang dokter Tidak bisa menjawabnya Kenapa harus Ada buah naga gak Ada mangga gak Karena buah itu Identiknya dengan sesuatu Bukan hewan Kebantah lagi Ada naga gak Gak mungkin ya Kok dia bisa jawab curang Beliau lagi Beliau bisa jawab Teman-teman cenggak bisa jawab lagi Saya merasa pintar waktu kemarin Sekarang naga turun lagi Teman-teman Kalau pengen tau Barang-barang yang ada disini Dimana aja Bahan-bahannya apa aja Kunjungin nih Kebun Sehat JSR Masya Allah Semua komplit disini ya Bisa bantu saya mungkin Teman-teman Ada apa aja Berasin juga ada Masya Allah nih Tuh Sayur dan buah sehat Wah padahal Zerah dong Ntar dong Ya gak apa-apa lah Banyak yang disana disemprot-semprotin Mungkin pakai ini Biar kata segar Biar kokoh Sayurnya Disini gak ya Aman insya Allah Ya maksudnya Kita ngomongin Sesuatu yang sehat ya Kalau Yang kita Misalkan Dagangin gak sehat Gak usah dijual sih Narasi ini Pertama kalinya Ketemu tadi di lift ya Oh iya Oke siap Ingat teman-teman Semua ada ya Di bawah nih Kalau pengen dapetin Bukunya beliau juga Dokter Zedul Akbar Ini nulis Jurus Sehat Rasulullah Ada juga resep Sehat JSR Dan bahan-bahan yang ada disini Semuanya cek aja Di deskripsi di bawah ini Teman-teman Oke Masya Allah Dah saya mau lanjutin lagi Dok Sudah mau tutup juga Betul ya Ini warungnya mau tutup ya guys ya Kalau mau belanja Ntar-ntar lagi ya Podcast apa warung Podcast apa warung Sesekali saya diledekin begitu Oke Masya Allah Ini mangga Boleh saya habisin dulu Boleh-boleh Ada sambal Ada masih kalau mau nyokot Nah Ini lupa Apalagi Ini salah satu kebiasaan Ini kalau makan buah tuh Biasanya emang dikasih garam Itu ternyata Hasilnya atau rasanya juga Masya Allah Tasty banget Enak Oh gitu Kayak dirujak-ujak Ini lupa Sebenarnya ada satu yang Kita punya lagi tuh Apa itu Kurma Kurmanya tuh Dikasih anu Apa namanya Dikasih butter Kasih almond Itu lebih powerful Itu lebih ajib tuh ya Oke Dikasih garam Buah Nanti coba ini ya Kalau garam yang putih Nggak bisa dong ya Mesti yang merah-merah pink gitu ya Boleh Mana putih tapi yang Intinya Non-refinasi Kalau pengen dapetin Nanti seperti itu Garamnya ada di saya ya Teman-teman ya Saya juga pengen jualan dong Jualan Dan Aduh Saking Ini kan Apa ya Tersebar luar biasa Akhirnya kan banyak yang Mengatasnamakan saya kan Nah itu catat tuh Lupa tuh Mubung inget tuh Guys Jangan dulu ya Jadi gini Banyak teman-teman Di luar sana Yang memang mencari peruntungan Bisa dibilang Nggak ada etikanya anda Para oknum Menjual Saya cari kemarin Sempet Saya ketik nih misalnya Avan eduknya Zaidul misalnya Itu banyak banget Dan mereka melakukan transaksi Pembelian Penjualan Ya sebagian besar Tanpa izin Ada beberapa Akon di instagram itu Yang sudah hampir Satu juta followernya Juga itu Ada beberapa yang beradab Beradab maksudnya Mereka ngasih tau Ini bukan akon resmi Oke Tapi Nggak beradab juga banyak Banyak Bahkan ada yang Bikin konten produk Yang seakan-akan Saya disitu Ngomongin tentang produk itu Dikondisikan dalam suatu ruangan Akhirnya saya klarifikasi Di instagram saya klarifikasi Sama di youtube juga Saya klarifikasi Bahwa nggak ada kerjasama Apapun dengan produk apapun Saya mau share ilmu aja Tapi kalau mau pakai Dasar ilmu itu Untuk Komersial Untuk komersial Silahkan Tapi Jangan mengatakan itu Produk Jidup akbar Saya khawatir Ini bahkan kemarin Ada satu email Dari salah satu Ya ulama lah Menurut saya itu Di NTB Di ketua Ketua apa ya Lembaga da'wah ulama Tertentu disana gitu Itu dia minum produk itu Dia tanya Ini dosisnya berapa Habis saya minum Saya keliengan Saya bilang Saya nggak tau itu Saya bilang Oh dia beli tempat lain Dia beli yang disitu Diposisikan saya Yang menjual produk itu Dia beli tempat lain Tapi mengatasnamakan Dokter Zedul Akbar Ternyata Nggak ada kerjasama Nggak tahu menau Apapun produk itu Akhirnya kan jadi Orang bermasalah Makanya Anda zolim Tuh kalau begitu Ya Jadi nggak berkah Jadi makanya kalau Instagram saya kan cuma satu Ad Zedul Akbar Itu aja Yang lain-lain Toko aja Oke Katut ya Kalau misalkan teman-teman Pengen dapetinnya Betul-betul asli Itu hanya di Instagramnya Atau mungkin Ustadz ada ini lagi Youtube ya Kalau Youtube Anu ya Biasanya Kajian-kajian saya Itu kan banyak Banyak banget Coba aja ketik nih Zaidul Nggak 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 pakai I Zaidul langsung Nah itu yang aslinya itu Ini asli Buka asli Yang ofisial ini Yang lainnya tadi tuh Banyak banget Dan mereka tuh Cuan-nya Iya Ada yang resep Resep JSR itu Sehingga resep 1 juta Coba resep Coba Oh resep JSR Iya Oke Oh iya Nah itu Ini Sempat saya Komunikasi Ibu-ibu Masya Allah Baik lah ya Jadi beliau Ngeshare ulang Apa yang Ngeshare Tapi dia sebutkan Begitu Oh iya Bukan akun resmi Dr. Zaidul Akbar Ini ada adabnya nih Kalau yang tadi Mungkin jualan-jualannya Langsung mengatasnamakan Ini Kalau mereka punya jualan Silahkan aja Nggak masalah Cuman kalau sebegini Kan akhirnya Orang tahu ini bukan Iya Itu maksud saya Jadi ilmu nya silahkan dipakai Cuman pakai adab Gitu aja Masya Allah Tuh kan Lu sih Nyeri gara-gara Gue bahas disini deh tuh Emang enak Oke Syukuran Dr. Deme Insya Allah Jasa ke lahir Mayakum Insya Allah Kita kasih solusi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya